Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama SGG Channel Presiden Republik Indonesia kembali memberikan bantuan modal kerja atau BMK Sebesar 2,4 juta kepada para pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK Berbagai program bantuan yang telah disalurkan pada tahun lalu Akan kembali dilanjutkan di tahun 2021 Pemerintah telah memastikan kelanjutan berbagai program bantuan langsung tunai atau BLT pada tahun ini Bantuan modal kerja atau BMK akan diberikan kepada sejumlah pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK Masing-masing senilai 2,4 juta Guna untuk mengembangkan produk, jasa, atau kulinar berbentuk usaha yang dimilikinya Syarat mendapatkan bantuan modal kerja atau BMK Yang pertama, warga negara Indonesia Yang kedua, memiliki nomor induk kependudukan atau NIK Yang ketiga, memiliki usaha mikro Yang keempat, bukan PNS, TNI, atau Polri Pegawai BUMN atau BUMD Yang kelima, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau kredit usaha rakyat Yang keenam, nomor handphone Anda Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dengan KTP Maka, dapat melampirkan SKU atau Surat Keterangan Usaha Lalu, bagaimana prosedur ajukan bantuan modal kerja ini? Prosedur ajukan BMK Jika Anda sudah memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen Calon penerima bisa mendaftar ke berbagai lembaga seperti Pihak bank yang ditunjuk Kooperasi yang ditunjuk Dinas kooperasi dan UMKM kabupaten atau kota Setelah mendaftar dan memenuhi syarat Pelaku usaha akan mendapatkan SMS notifikasi dari pihak bank Jika terdaftar dan berhak menerima bantres BMK 2021 Senilai Rp 2,4 juta Nantinya, pelaku usaha yang sudah terdaftar akan diarahkan ke bank yang ditunjuk Untuk melakukan validasi sekaligus pencairan dana bantuan modal usaha Oke guys, sekian video kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!